ham info yo balik lagi di channel ham info di video kali ini kita akan membahas makhluk lagi di teman-teman yang ada di sinbis house season 5 episode 1 tapi sebelum lanjut seperti biasa subscribe dulu ya hehehe makhluk pertama yang ditampilkan di season 5 ini bernama makhluk kertas diberi nama makhluk kertas karena karakter makhluk ini suka melipat kertas atau membuat origami guys untuk bentuknya dia ini adalah perempuan yang memiliki empat tangan dan tangannya dia ini kalau terpotong bisa tumbuh kembali tidak sampai disitu saja Nah origami merah ini nih ternyata adalah manusia yang dilipat-lipat menjadi origami dengan kekuatannya di flashbacknya orang yang menjadi makhluk ini bernama Yomin nah Yomin ini tuh menderita penyakit guys dan harus dirawat di rumahnya Yomin ini suka membuat origami dan dia pun mengajarkan kepada temannya yang bernama jiwon suatu hari Yomin bercerita kepada jiwon kalau dia akan dioperasi kalau operasinya berhasil maka Yomin akan sembuh dan Yomin pun bercerita kalau dia akan melipat seribu origami bango karena katanya kalau seseorang bisa membuat seribu origami bango dan mengucapkan permohonannya maka permohonannya dia akan terkabul Nah kalian tahu nggak guys kalau membuat seribu origami bango itu ada kisahnya loh teman-teman di Jepang ada sebuah kepertanyaan jika seseorang ingin harapannya terkabul maka dia harus membuat origami seribu bango Kenapa harus berbentuk bango ya kan Kenapa enggak harus hewan lain gitu Nah mungkin teman-teman bertanya kayak gitu nih Nah jawabannya karena masyarakat Jepang itu percaya jika bango adalah lambang dari kesetiaan kebahagiaan dan kemakmuran ada sebuah kisah dari seorang gadis Jepang bernama Sadako Sasaki yang lahir pada 7 Januari 1943 di Hiroshima Pasal ledakan bom atom di Hiroshima Sadako Noksha menderita leukimia waktu direwat di rumah sakit Sadako berusaha melipat seribu bangong kertas dengan harapan memperoleh kesembuhan menurut versi terkenal dari kisah tersebut Sadako merasa tak mampu mencapai jumlah seribu sehingga dia hanya mampu melipat sampai 644 origami yang akhirnya dia meninggal pada 25 Oktober 1955 pada usia 12 tahun Nah teman-temannya inilah yang menyelesaikan sampai seribu origami guys lalu mereka mengeburkan semuanya bersama Sadako untuk mengenangnya dibuatlah patung Sadako dengan burung bango emas di tangannya dan dipajang di Taman Monumen Perdamaian Hiroshima rakyat Jepang juga menetapkan tanggal 6 Agustus sebagai hari perdamaian Nah itu tadi adalah makhluk pertama yang ada di Sinbisau season 5 episode 1 dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di next video dan untuk teman-teman yang suka dengan video dari channel ini silahkan klik tombol subscribe dibawah dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini dan like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk selalu berkomentar saya pamit nur diri terima kasih bye bye hai 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 Terima kasih.